Orang ini seharusnya disebut Guiwip. Mata Bloodfury Shane berkedip. Lumayan. Kalau dia bisa meraih 300 kemenangan beruntun dan berhasil menembus level berikutnya, maka dia bisa datang ke Bloodslaughter Camp milikku. Aku akan melatihnya dengan baik. Wanita berbaju besi di sampingnya juga tertawa. Dia seharusnya bisa menerobos dan menyelesaikan ujian dalam 10 pertempuran lagi. 10 pertempuran terakhir seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Mereka sudah menunggu. Guiwip mengayunkan pedang darahnya ke segala arah. Dia sedikit bersemangat. Hanya tersisa 10 pertempuran. Meskipun dia tahu bahwa itu akan lebih merepotkan pada akhirnya, dia tidak peduli. Dengan kekuatannya, tidak menjadi masalah baginya untuk lulus ujian. Siapa yang berani bertarung denganku? Guiwip melihat ke segala arah dan berteriak dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Sungguh lelucon. Jika mereka melawannya, mereka hanya akan berakhir mati. Terlebih lagi, dia telah memenangkan 290 pertempuran. Siapa yang berani bertarung dengan ahli super seperti itu? Bahkan seorang Sein Agung biasa pun tidak akan berani. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Dia datang ke medan perang Asura. Siapa ini? Pastilah dia seorang ahli. Jika dia masih naik, dia pasti orang yang menakutkan. Ketika mereka memperhatikan dengan seksama, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa orang yang naik itu hanyalah seorang Santo Agung. Lagipula, dia tampak tidak kuat. Orang seperti itu berani menantangnya. Apakah dia ingin menyanyiakan hidupnya? Pada saat ini, seseorang dari istana pembunuhan keluar. Dia tampak seperti seorang hakim. Dia berkata dengan dingin, kau terlalu lemah. Kami menduga kau di sini untuk membocorkan rekor pertempuranmu. Pergilah. Orang yang maju menatap hakim dan tersenyum. Senior, kalau aku kalah, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan melompat ke neraka tingkat 18. Aku tidak akan membocorkan rekor pertempuranku. Aku di sini untuk mengambil rekor pertempurannya. Orang ini tidak lain adalah Lin Suan. Setelah Lin Suan membunuh Gosai Gren Sage, dia mengubah penampilan dan auranya lagi dan datang ke medan perang Asura. Setelah menyaksikan beberapa pertarungan, dia memahami aturannya. Oleh karena itu, dia merasa sudah waktunya untuk bergerak. Tetua dari istana pembunuhan berkata, Baiklah, kau mengatakannya. Jika aku melihatmu tidak sekuat dia, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tetua itu memperingatkan dan mundur ke samping. Dia menatap Lin Suan dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa pria ini dapat melawan Ghost Whip. Di sisi lain, Ghost Whip sama sekali tidak peduli. Dia berkata, Teruskan saja, aku akan mengirimmu ke neraka. Sambil berbicara dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang meluap berubah menjadi sungai, mengalir di antara langit dan bumi. Ini adalah air sungai darah, cukup untuk menyelimuti segalanya. Lin Suan tertawa. Jika pihak lain berani bersikap begitu santai di depannya, dia pasti akan dirugikan. Hukum kematian yang tak terbatas di tangannya mengembun menjadi pedang hukum. Cahaya pedang hitam membelah udara dan menebas ke depan juga. Suara mendesing. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan. Senyum Ghost Whip membeku. Dia merasa bahwa kipedang lawannya terlalu kuat. Cahaya itu menyapu ke arahnya dan menyelimuti lengannya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, kekuatan kematian meledak dan mengambil semua vitalitas di lengannya. Salah satu lengannya tinggal tulang. Tidak hanya memiliki aura kematian, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat kuat yang langsung memotong lengannya. Dengan teriakan mengerikan, dia terus mundur. Darahnya bercecaran di medan perang Asura. Dia terluka. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka semua membelalakan mata karena tidak percaya. Sebelumnya mereka berspekulasi. Lin Suan mungkin bahkan tidak mampu menghalangi satu pedang pun dan pasti akan mati. Tapi sekarang, yang terluka adalah Ghost Whip. Hakim menyipitkan matanya. Bertarung di atas levelnya. Dia seorang jenius. Di kejauhan, di tribun penonton, Blood Kill Saint juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada jenius lain yang muncul. Putrinya, Sue Linglong, berada di sampingnya. Sungguh mengasihkan. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Lengan Ghost Whip ditemukan lagi. Kali ini, ada sisik-sisik ungu di atasnya, seolah-olah itu adalah tangan iblis dari neraka. Kekuatan lengannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, pedang darah di tangannya melepaskan cahaya iblis saat dia menebas. Seolah-olah dia telah berubah menjadi hiu berwarna darah, menutupi langit dan bumi. Kali ini dia tidak menahan diri sama sekali. Lin Suan mengayunkan pedang hukum, yang memiliki aura yang sangat tajam. Terdengar pula suara gemuruh yang dalam, seperti suara seekor naga. Dentang. Terdengar suara benturan keras. Lalu, Ghost Whip mundur lagi. Lengan iblisnya juga bergetar tanpa henti. Cahaya pada pedang darah itu meredup. Bahkan ada retakan yang muncul. Hal ini menyebabkan pupil matanya berkontraksi dengan hebat. Sialan, kekuatan yang mengerikan, pedang ki yang tajam. Siapa kamu? Dia berbicara dengan suara yang dalam. Lawannya sangat kuat, mustahil baginya untuk tidak dikenal. Jika Anda ingin tahu siapa saya, mari kita lihat apakah Anda memenuhi syarat. Jika kau dapat membuatku mundur, aku akan memberitahukan namaku. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau meremehkanku. Naga biru pergi ke laut. Pedang berwarna darah itu diayunkan tanpa henti, berubah menjadi lautan darah. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lautan darah. Pemandangan itu seperti naga biru yang tak terhitung jumlahnya pergi ke laut. Itu juga merupakan seni yang mutlak, dan itu merupakan langkah yang pasti berhasil. Kali ini, lawannya tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Yang lainnya menahan nafas menghadapi pedang yang begitu menakutkan. Apakah Lin Suan sanggup menahannya? Lin Suan, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Naga macam apa ini? Biarkan saya ceritakan seperti apa naga yang sesungguhnya. Di belakang Lin Suan, 10 ribu hantu naga muncul, mengeluarkan raungan naga yang mengerikan. Di sekelilingnya, langit runtuh dan bumi retak. Lalu, masing-masing hantu naga menembakkan cahaya pedang, yang menutupi langit dan bumi. Dua gerakan mematikan itu bertabrakan lagi, dan seluruh medan perang Asura hancur total. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambang di antara langit dan bumi. Bagaimana pertempurannya? Semua orang sangat gugup. Bahkan para ahli dari kuil pembunuh, Sein Blutkill, dan yang lainnya pun penasaran dan menantikannya. Setelah pedang itu, lubang hitam antara langit dan bumi perlahan menghilang. Lalu, semua orang terkejut. Pada saat berikutnya, mereka berseru. Mereka menyadari bahwa Lin Suan berdiri di sana tanpa mundur atau bergerak. Di sisi lain, Ghost Whip memang telah mundur jauh, dan ada banyak luka pedang di tubuhnya. Darah suci menetes dari lukanya. Ghost Whip terluka lagi. Semua orang berseru. Wajah Ghost Whip menjadi sangat jelek. Kekuatan orang ini sebenarnya berada di atas dirinya. Saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Ki pedang itu sangat dingin. Dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya. Berengsek. Apakah dia akan kalah hari ini? Tepat saat dia berpikir, Lin Suan melangkah maju. Ambil pedangku. Jika aku bisa bertahan hidup, aku tidak akan menyerang lagi. Pedang hukum di tangan Lin Suan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan, seolah telah berubah menjadi pedang dewa sejati yang tiada taraf. Melesat maju. Tidak bagus. Wajah Ghost Whip berubah. Bahkan Lin Long Suan tiba-tiba berdiri. Blood Kill Shane juga mengerutkan kening. Kekuatan pedang ini bahkan mengejutkannya. 4.982. Ayah, tidakkah kau akan menghentikannya? Lin Long Suan bertanya. Dia tahu bahwa jika Ghost Whip tidak dapat menangkis pedang ini, dia mungkin akan mati. Sayang sekali jika seorang jenius seperti itu mati. Ekspresi Shane Blood Kill tampak serius. Dia berkata bahwa sejak medan perang Asura dibuka, tidak ada satupun item Shane yang digunakan untuk menghentikannya. Jika Ghost Whip dapat menghalanginya, berarti dia seorang jenius. Jika dia tidak bisa, maka dia pantas mendapatkannya. Lin Long Sui duduk. Memang, ada beberapa orang jenius yang telah meninggal sebelumnya. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak akan bergantung pada kemampuan pihak lain? Akan tetapi, sebelum mereka sempat mengatakan apapun, orang-orang dari kuil pembunuh meraung dan menyuruh mereka berhenti. Namun sudah terlambat. Pedang itu sudah berada di depan Ghost Whip. Ghost Whip meraung dan menggunakan tubuhnya yang terluka untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Tangan Dewa Hantu, Murka Surga. Pedang yang menggelegar menembus sembilan langit. Puluhan ribu petir turun dari langit dan menyapu. Di lautan petir terdengar suara gemuruh. Itu membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Sial, aku tidak bisa menerima ini. Semua orang ketakutan. Mereka tahu itu suara Ghost Whip. Mungkinkah Ghost Whip dikalahkan? Ketika lautan cahaya pedang dan kilat menghilang, semua orang tercengang. Ghost Whip tidak terlihat dimanapun. Yang ada hanyalah lengan ungu yang memegang pedang patah. Sisanya telah menghilang. Apakah dia meninggal? Linglong Sue berseru. Sein Blutkill mendesah. Sayang sekali. Seorang pria dari kuil pembunuh berdiri dengan wajah muram. Dia menatap Lin Suan. Aku bilang berhenti. Apakah kau tidak mengerti? Jelas bahwa banyak orang yang sangat mengagumi Ghost Whip. Sayang sekali jika seorang jenius seperti itu meninggal. Kata Lin Suan. Pemberhentian senior agak terlambat. Lagi pula, saat aku mengikuti ujian itu, tak seorang pun memberitahuku bahwa aku tidak bisa membunuh siapapun di sini. Tangisan hantu ini memenangkan lebih dari 290 pertempuran dan membunuh 290 orang jenius. Saya tidak melihat ada yang menyuruh saya berhenti. Anda. Wajah ahli itu berubah menjadi hijau. Anak yang sangat tajam lidahnya. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Senior, Anda tidak perlu khawatir. Lin Suan tersenyum tipis. Setelah membunuh Ghost Whip, semua pencapaian Ghost Whip akan menjadi miliknya. Dia melihat sekeliling. Masih ada 10 pertempuran lagi. Siapa yang bersedia bertarung dengannya? Setelah itu, semakin banyak orang yang naik. Lin Suan bertarung melawan mereka dan menang 5 ronde berturut-turut. Ini mengejutkan semua orang. Dia terlalu kuat. Namun, penguasa darah sedikit mengernyit. Orang ini tampaknya agak terlalu sombong. Namun, pada saat ini, seseorang di kejauhan berkata, saya pikir itu normal. Semua orang jenius itu sombong, dan dia jelas seorang jenius yang lebih kuat dari Ghost Whip. Wajar saja jika dia sedikit pemarah dan sombong. Banyak orang terkejut ketika mendengar ini. Siapa yang berani membanta orang suci iblis darah? Ketika mereka berbalik, mereka terkejut melihat bahwa itu adalah Sol Sage. Orang suci iblis darah menyipitkan matanya. Apakah ada teman lama di sini? Dia, sang santo pembunuh darah, mengendalikan perkemahan kejahatan darah dan memiliki banyak pembunuh kuat. Raja Jiwa Sage memiliki status yang sama dengannya. Lebih jauh lagi, Raja Jiwa Sage juga mengendalikan sebuah vaksi yang disebut Raja Jiwa Sage, yang juga memiliki banyak sekali sein pembunuh. Kedua belah pihak berada dalam hubungan yang kompetitif, dan mereka bahkan mengalami beberapa konflik karena misi tertentu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Jiwa Petapa di sini. Kata Blutkil Sein, Oh, Saudara Jiwa, mungkinkah kau begitu mengagumi anak ini? Setelah memberi salam kepada Raja Jiwa Petapa, Su Elinglong juga membungkuk. Meskipun ada konflik antara kedua belah pihak, pihak lainnya tetaplah senior, dan mereka harus bersikap sopan di permukaan. Raja Jiwa Suci adalah seorang pria parubaya tanpa janggut. Tidak seorang pun di luar sana akan mengira bahwa dia adalah seorang sein pembunuh yang mengerikan. Di sampingnya ada seorang pemuda. Itu adalah putranya, Saul Cliff. Dia duduk di dekatnya dan tersenyum. Benar sekali, saya sangat mengagumi pemuda ini. Saya merasa dia belum menggunakan kekuatannya secara penuh. Begitukah? Karena kita punya pendapat yang berbeda, mengapa kita tidak bertaruh? Siapa yang punya pandangan jauh ke depan yang lebih baik? Saya merasa dia pasti akan kalah dalam lima ronde berikutnya. Dia tidak akan bisa lulus ujian. Kalau begitu aku akan bertaruh bahwa dia akan menang. Raja Jiwa Sage tersenyum. Aku baru saja mendapatkan sepotong Helvire. Kalau kakak menang, aku akan berikan kamu kepingan Helvire. Baiklah. Sang pembunuh darah pun ikut tersenyum. Saya juga mendapat mutiara spiritual yang sangat membantu kekuatan jiwa. Jika kakak menang, aku akan memberimu mutiara jiwa. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kedua orang suci itu benar-benar berkonflik karena seorang pemuda. Namun, beberapa orang tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Lin Suan. Kedua orang suci itu sudah berkonflik, dan ini hanyalah pertarungan biasa. Keduanya ingin menekan satu sama lain, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang akan menang kali ini. Memikirkan hal ini, mereka semua memandang Lin Suan. Semuanya bergantung pada anak ini. Sue Linglong tersenyum dan berdiri. Dia melihat ke arah para kandidat di kejauhan dan berkata, kata ayah Anda yang mulia. Dalam lima putaran berikutnya, Bapak Tuhanku akan menerima siapapun yang memenangkannya sebagai muridnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang menjadi gempar. Mereka semua mengenal wanita berpakaian merah tua ini. Dia adalah Sue Linglong, putri kesayangan dari Blood Kill Sein. Kata-katanya adalah kata-kata Blood Kill Sein. Mungkinkah Sein pembunuh darah mempunyai dendam terhadap anak di bawah? Banyak orang yang matanya langsung memerah. Jika mereka bisa mengalahkan anak itu di atas panggung, maka mereka bisa menjadi murid Blood Kill Sein. Blood Kill Sein adalah Sein agung tahap akhir. Kekuatannya tak tertandingi. Teknik pembunuhannya bahkan lebih tidak terduga. Dikatakan bahwa dia tidak pernah gagal. Lin Suan mengerutkan alisnya rat-rat sambil mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Ada sosok yang duduk di sana. Sosok itu dikelilingi oleh tumpukan mayat dan lautan darah. Sosok itu sangat menakutkan, seperti dewa pembunuh. Apakah dia pernah melihat orang ini sebelumnya? Apakah dia menyinggung orang ini? Dia tidak berpikir begitu. Mengapa pihak lain menargetkannya? Di panggung tontonan, Sol Kill Sein menyipitkan matanya. Hunya yang berada di samping berkata bahwa senior itu tidak bermoral. Si pembunuh jiwa berteriak marah dan menutup mulutnya. Apakah orang bijak merupakan orang yang dapat anda nilai? Wajah pemuda itu berubah dan berdiri. Itu adalah ayahku. Aku salah. Mohon maafkan aku, Sein pembunuh darah. Blood Kill Sein tertawa. Wajar saja jika seorang pemuda marah. Namun, wajar saja jika dia mengatakan bahwa dia tidak bermoral. Oleh karena itu, apakah ia dapat lolos lima putaran berikutnya atau tidak akan bergantung pada nasibnya? The Blood Kill Sein tidak menghindari metode semacam itu. Menurutnya, ini adalah hal yang paling normal. Di masa lalu, dia telah melakukan hal-hal yang bahkan lebih tak terbayangkan untuk membunuh musuh-musuhnya. Menurutnya, tidak apa-apa asal dia bisa berhasil. Setelah Sue Linglong selesai berbicara dan keluar, para kandidat sudah mulai berdiskusi. Sosok lain berjalan keluar. Nak, awalnya aku ingin menjaga kekuatanku dan tidak berencana untuk mendekatimu. Namun, aku tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kau harus mengakui kekalahan dengan patuh. Kalau tidak, kau pasti akan mati. 4.983 Itu adalah anak darah roh. Banyak orang berseru ketika melihat pemuda itu berjalan mendekat. Jelas, dia adalah orang yang sangat terkenal. Dia bahkan lebih terkenal daripada Ghost Whip. Mereka tidak menyangka bahwa dia pun akan merasa khawatir kali ini. Orang itu menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu kekuatan penuhnya. Seruan keterkejutan terdengar silih berganti. Apakah kamu di sini untuk mati? Lin Suan tertawa keras. Apakah anda pikir anda akan sanggup hidup untuk menerima tawaran terbaik? Semut bodoh. Spirit Bloodchild sangat marah. Bagaimana pihak lain bisa tahu kekuatannya? Dia mendengus dingin, melambaikan tangannya yang berdarah, dan menerkam ke depan. Dengan sekali hentakan, seluruh dunia hancur berantakan. Gunungan mayat dan lautan darah mengelilinginya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh di tangannya. Lin Suan juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sangat sederhana dan tampaknya tidak memancarkan cahaya apapun. Lin Suan sengaja menggunakan jurus itu. Lagi pula, dia akan menggunakan tubuh sembilan yang, yang mungkin akan membuat orang-orang ini waspada. Tidak banyak tubuh yang mampu memperkuat diri di langit berbintang, jadi dia tidak ingin menarik perhatian di sini. Huff, tahukah kau kalau ada semut yang ingin bersaing denganku dalam hal fisik? Berapa banyak orang suci yang telah aku hancurkan dengan tanganku? Anda berikutnya. Spirit Blue Child mencibir dan menyerang lebih cepat. Dengan bunyi dentang, dia menamparkan telapak tangan pihak lainnya. Patah tanganmu. Namun, tangan pihak lain tidak patah. Telapak tangan pihak lain bagaikan senjata dewa yang tiada taraf yang menghentikannya. Kamulah orang yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Lin Suan mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya, dan dengan bunyi, krek, dia mematahkan cakar berdarah milik lawannya. Spirit Blue Child menjerit dan mundur. Tulang-tulangnya terlihat dari luka-lukanya. Spirit Blue Child menggertakkan giginya dan meraung. Sementara itu, Lin Suan melangkah maju. Ambil cakarku juga. Dia mengulurkan tangannya, dan kali ini tampaknya telah berubah menjadi cakar naga yang menutupi langit. Tangan cakar naga. Enyah. Telapak tangan Spirit Blue Child yang patah beregenerasi, lalu dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, mengaduk lautan darah. Ledakan. Dia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Banyak sekali orang yang menjadi gempar ketika melihat kejadian itu. Spirit Blue Child sangat kuat, tetapi dia dikalahkan dalam dua gerakan. Siapa yang berani naik? Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa sengaja melirik puncak gunung di kejauhan. Di puncak gunung, Ling Long Sui langsung marah. Dia berkata, Anak nakal ini menantangmu, Ayah. Mengapa aku tidak memberinya pelajaran? Saint Iblis darah melambaikan tangannya. Ling Long, duduklah dengan tenang dan perhatikan dengan sabar. Dia mendengus dingin dalam hatinya. Sungguh anak yang menarik. Jelasnya, pihak lain tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi lalu kenapa? Dia hanya menggunakan lawannya untuk melawan Raja Jiwasage. Pada akhirnya, satu-satunya lawannya adalah Raja Jiwasage. Anak di depannya ini tidak berbeda dengan seekor semut di matanya. Blood Spirit Child pergi dalam keadaan menyedihkan. Dia datang ke sini dengan arogan dan pergi dengan rasa malu. Itu benar-benar memalukan. Namun, semua orang tahu bahwa Sue Lingzi bukanlah orang yang lemah. Melainkan pemuda di hadapan mereka itu terlalu kuat. Siapa yang bisa menindasnya? Sejauh yang dapat kulihat, orang ini memiliki kecakapan bertarung seperti seorang bijak agung. Sungguh, pemuda ini sangat sakti. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Di puncak gunung lainnya, orang-orang dari klan mata hantu juga menyipitkan mata mereka. Seorang tetua berkata, menurutmu apakah dia mirip anak ini? Tetua yang lain menganggup, dia memang mirip dia. Wajah yang tidak dikenal, kekuatan super, dan cara yang kejam. Kalau saja orang-orang dari klan mata hantu kita benar-benar punya ide tentang dia, dia mungkin sudah membunuh mereka tanpa ampun. Mungkin dia benar-benar melakukannya. Uji dia. Kirim seseorang ke sana. Lihat apakah dia punya tanda klan mata hantu kita. Seorang penatua memberi instruksi. Tetua yang lain berkata, menurutku, kita sebaiknya membunuhnya saja. Lebih baik membunuhnya karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Semua orang menganggup dan menatap seorang pria di belakang mereka. Teruskan. Pria itu berkata dengan hormat. Ya, tetua. Sosoknya melayang ke bawah. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Mereka pikir tidak ada yang berani menantang Lin Suan lagi. Tapi sekarang, ada orang lain yang maju. Banyak orang menoleh. Ketika mereka melihat sepasang mata abu-abu itu, mereka berseru. Itu adalah klan mata hantu. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Apakah itu seseorang dari klan mata hantu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Dia telah membunuh seorang sage agung dari klan mata hantu. Apa maksud kedatangan orang ini pada saat ini? Apakah dia di sini untuk mengujinya? Atau dia ada di sini untuk menekannya? Setelah teknik mata hantu-klan mata hantu-klan mata hantu-klan mata hantu, ia mulai menyelidiki. Ketika Lin Suan melihat ini, dia langsung mengerti. Pihak lain mencurigainya. Tapi kenapa? Pihak lainnya tidak dapat menemukan apapun. Seperti yang diduga, Gosai sedikit mengernyit. Dia tidak dapat menemukan apapun. Tetapi orang tua itu berkata lebih baik membunuh karena tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Dia tidak mau menunjukkan belas kasihan. Matanya memancarkan cahaya abu-abu seperti jurang. Pada saat yang sama, aura mengerikan menyebar ke depan. Jadilah pelayan hantuku. Gosai menampakkan senyum sinis. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang di depannya ini. Para kandidat di sekitarnya juga terus mundur. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dibakar oleh api yang berkobar. Sungguh mengerikan. Orang ini adalah seorang ahli dalam teknik mata. Sudah berakhir, anak itu dalam bahaya. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Bersaing dengannya dalam teknik mata. Bahkan orang bijak agung dari klan mata hantu pun dikalahkan, apalagi orang ini. Sinar dingin muncul di matanya saat dia menyerang maju. Kekuatan jiwa kedua belah pihak saling bertabrakan di udara, menghancurkan segalanya. Meskipun mereka berdua berdiri diam, semua orang tahu bahwa serangan semacam ini bahkan lebih berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan jiwa dan hati mereka hancur. Dia benar-benar tahu kekuatan jiwa. Itu tampak lebih mencurigakan. Gosai mendengus. Tepat saat dia hendak mengumpulkan seluruh kekuatannya, pada saat berikutnya, teknik matanya langsung hancur. Aura mengerikan mengalir ke dalam pikirannya. Itu menyebabkan jiwanya terombang ambing. Berengsek. Ia ingin melawan, tetapi tenaganya menguat dan berubah menjadi sosok manusia. Seolah ada dewa yang menatapnya. Mata emas itu membuatnya ingin berlutut dan tunduk. Dengan bunyi plop, dia berlutut di tanah. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka menjadi gempar. Pakar teratas klan mata hantu benar-benar berlutut. Apa yang terjadi? Beberapa pakar yang menonton terkejut. Apakah teknik matanya dikalahkan? Klan mata hantu telah dikalahkan. Kekuatan jiwa macam apa yang digunakan anak ini? Ketika mereka ingin menyelidiki, cahaya kemasan di mata Lin Suan telah menghilang. Di puncak gunung, para tetua klan mata hantu melihat pemandangan ini dan tiba-tiba berdiri. Masing-masing dari mereka terkejut. Berengsek. Mata hantu. Berdiri. Mereka berteriak dengan marah. Pihak lain berlutut. Ini adalah aib bagi klan mereka. Namun, Gosai sangat hormat saat ini. Dia benar-benar terkendali dan sama sekali tidak peduli dengan suara-suara lain. Lin Suan mengulurkan tangannya dan berlutut. Gosai merangkak di tanah dan merangkak ke kaki Lin Suan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Yang lain bahkan lebih terkejut. Namun, kedua tetua itu tidak dapat menahannya lagi. Mereka melepaskan aura yang menakutkan, dan tatapan tajam mereka melesat ke arah mereka. Nak, kamu ingin mati. Pihak lainnya menantang mereka. 4.984 Ledakan Niat membunuh mereka dihancurkan oleh pedang jiwa di udara. Kata Sol Sage dengan acuh tak acuh. Sejak kapan orang luar diizinkan ikut campur di medan perang Asura? Apakah kalian mencoba melanggar aturan? Sang petapa jiwa menoleh, menyebabkan kedua tetua ras mata hantu gemetar. Sekalipun mereka juga merupakan grit Sage, mereka masih jauh dari sebanding dengan Sol Sage. Keduanya menggelengkan kepala. Tidak, mereka tidak berani. Salah satu dari mereka berkata, Sol Sage, harap tenang. Aku curiga anak ini telah menyergap salah satu jenius kita dan salah satu grit Sage kita. Kami ingin meminta pencarian jiwa. Saat kata-kata ini keluar, banyak sekali orang yang gempar saat melihat Lin Suan. Anak ini pernah membunuh seorang Sage agung sebelumnya. Lin Suan berdiri di sana dan tertawa dingin. Kenapa? Hanya karena aku mengalahkan seorang jenius dari keluargamu, kalian ingin menjebakku. Ras Gosai sungguh tercelah. Apakah seperti ini cara dunia bawah memperlakukan para jenius? Sungguh mengecewakan. Cukup, Sol Sage mendengus dingin. Ras Gosai, jangan biarkan orang lain menertawakanmu. Ujian ini untuk para jenius terbaik. Apakah Anda punya bukti bahwa dia membunuh grit Sage Anda? Tidak, mereka berdua menggertakkan gigi dan duduk dengan wajah dingin. Salah satu dari mereka mengirimkan transmisi suara, Nak, apakah kau pikir kau bisa menjadi sombong hanya karena kau memiliki perlindungan dari Sol Sage? Tunggu saja, aku akan melihat bagaimana kau mati setelah medan perang Asura. Ini adalah peringatan untuk Lin Suan. Lin Suan tertawa dingin dan mengirimkan transmisi suara juga. Kalian berdua, orang tua, akulah yang membunuh Sage Agung kalian. Datang dan gigit aku jika kalian tidak senang. Saat mereka berdua mendengar ini, mata mereka terbelalak. Mereka berdiri sekali lagi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Berengsek. Namun, mereka tidak berani bergerak. Sekarang Lin Suan telah menunjukkan bakat yang begitu kuat, Sol Sage sangat menghargainya. Jika mereka bertindak sekarang, mereka akan menghadapi kematian. Namun, mereka pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi. Karena anak itu yang melakukannya, mereka akan membayar berapapun harganya. Selanjutnya, Lin Suan lulus semua tes dan berhasil menyelesaikan 300 putaran. Sepertinya aku menang. Sang bijak jiwa menyaksikan pemandangan ini dan tertawa kecil. Blut Kil Sage juga berkata, kebenar-benar telah membuka mataku. Aku tidak menyangka bahwa dunia bawah memiliki seorang jenius seperti itu. Kali ini saya mengaku kalah dengan sepenuh hati. Bukan karena dia tidak punya pandangan ke depan yang baik, tetapi Lin Suan terlalu berbakat. Orang seperti itu sangat langka. Kemunculannya di sini benar-benar mengejutkannya. Namun, dia bertekad tidak akan membiarkan si jenius ini pergi. Dia tidak ingin membunuh pihak lain. Sebaliknya, dia ingin mengambil pihak lain di bawah sayapnya dan menjadikannya bawahan yang cakep. Pada saat ini, Sol Sage Lord berdiri dan berkata. Lin Suan berbalik dan melihat. Dia tahu bahwa grit Sage Latte ini sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam. Mata jahat neraka di punggungnya disegel oleh si Ajiwiu. Bahkan seorang suci pun seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Karena itu, dia merasa jauh lebih tenang. Sambil tersenyum tipis, Lin Suan menangkupkan tinjunya. Apa instruksi senior? Anak muda, alasan mengapa orang-orang itu menargetkanmu adalah karena aku. Aku bertaruh dengan Bloodfin Shane. Ini tentang apakah Anda bisa menang atau tidak. Itulah mengapa mereka menargetkan Anda. Sekarang setelah kau menang, aku telah memperoleh soul bed dari kakak Bloodfin. Aku berencana untuk memberikannya kepadamu. Lagipula, kau baru saja mengalami situasi yang sangat berbahaya. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak sekali orang yang gempar. Ternyata itu karena kedua orang suci itu. Pada saat yang sama, mereka sangat iri. Soul bed yang dikeluarkan oleh seorang Shane jelas merupakan soul bed kelas atas. Barang ini sangat langka. Barang ini terbentuk dari kondensasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah inti dari energi jiwa. Jika seseorang mendapatkannya, itu akan sangat membantu energi jiwa orang suci. Setelah mendengar ini, Lin Suan tercengang. Namun, dia juga tahu betapa kuatnya soul bed itu. Oleh karena itu, dia berkata, Terima kasih, Senior. Jika dia mendapatkannya, energi jiwanya akan meningkat lagi. Pada saat itu, energi jiwanya tidak lebih lemah dari seorang sage agung tingkat menengah. Di dunia bawah, kemampuannya menyelamatkan nyawa juga akan lebih kuat. Kemudian, Lin Suan memperoleh sebuah soul bed. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Ada aura jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitarnya. Dia mengambilnya dan mundur ke samping. Dia duduk bersila dan mulai menyerapnya. Orang-orang di sekitarnya semuanya iri. Namun, dengan adanya dua orang suci di sini, tidak ada yang berani bersikap lancang. Mereka hanya bisa menyaksikan anak itu menyerapnya. Lin Suan mencoba menyerap sebagiannya. Ia menyadari bahwa itu benar-benar energi jiwa yang murni. Tidak perlu khawatir. Begitu saja, dia cepat-cepat melahapnya. Di sisi lain, persaingan terus berlanjut. Sangat sedikit orang yang mampu meraih 300 kemenangan berturut-turut. Namun, masih ada yang berhasil melakukannya. Itu adalah seseorang dengan wajah yang sangat biasa. Dia begitu biasa sehingga jika dia ditempatkan di tengah keramaian, tidak seorang pun akan memperhatikannya. Pihak lain memegang belati dan mengayunkannya dengan lembut. Dia bisa dengan mudah merenggut nyawa. Hal ini mengejutkan banyak ahli. Tetua kuil pembunuh juga merasa puas. Orang ini memang terlahir untuk menjadi pembunuh. Benar sekali, pihak lain terlalu tenang dan tegas. Satu serangan, satu pembunuhan. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia akan melarikan diri sejauh seribu mil. Berbeda dengan Lin Suan, Lin Suan sebelumnya telah menunjukkan kekuatan dan bakat yang luar biasa. Namun, metode tersebut bukan untuk pembunuhan. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang ingin menjadi seorang pembunuh, orang tersebut harus dididik dan dilatih secara khusus. Namun, orang di depannya hanya perlu menyediakan sumber daya dan beberapa seni bela diri yang lebih kuat. Oleh karena itu banyak orang yang memperhatikannya. Lin Suan sama sekali tidak tahu. Ia merasa energi jiwanya meningkat dengan cepat. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia tahu bahwa dunia bawah hanyalah sebuah pengalaman baginya. Sama seperti di dunia lain. Kecepatan kultifasi di sini bahkan lebih cepat daripada di kota kuno asal suci. Bukan karena sumber daya di kota kuno Saint-Origin itu buruk. Hanya saja kota kuno itu memiliki berbagai macam perlindungan. Penjara adalah tempat yang khusus diperuntukkan untuk pembunuhan. Di sini, pembunuhan sangat umum terjadi. Dapat dikatakan bahwa kehidupan setiap seniman bela diri berada di ambang kematian. Mereka mungkin tidak dapat melihat matahari keesokan harinya. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah untuk menembus batas kemampuan seseorang. Ketika semua kandidat telah selesai, Lin Suan dan pemuda biasa diundang. Lin Suan pergi ke puncak gunung. Setelah memberi salam kepada kedua senior itu, Lin Suan menatap kedua orang bijak itu dan membungkuh. Kedua orang bijak itu mengangguk. Anak muda, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kami masih belum tahu bagaimana cara menyapa Anda. Nama saya Lin Woody. Lin Woody, sungguh nama yang sombong. Kedua orang bijak itu sangat terkejut. Bahkan mereka tidak berani memanggilnya Woody. Sue Linglong menatapnya dengan saksama. Bahkan Hunya pun melakukan hal yang sama. Keduanya pun memperkenalkan diri. Ketiganya sudah saling kenal. Pada saat ini, Hunya berkata, Lin Gongzi, bergabunglah dengan kami. Kami akan memberimu perawatan terbaik dan membuatmu tumbuh dengan cepat. Sue Linglong juga berdiri dan berkata, Apa yang kau miliki, perkemahan jahat darah kami juga memilikinya. Jelas saja kedua pihak mulai berdebat. Lin Suan tampak tenang seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kedua orang bijak itu terkejut ketika melihat pemandangan ini. Hunya berkata, Masalah ini tidak mendesak. Pemenangnya masih memiliki kesempatan untuk pergi ke api dunia bawah untuk berlatih. Tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah pelatihan. Ekspresi Hunya berubah saat mendengar ini. Bahkan Sue Linglong menoleh dan bertanya, Lin Gongzi, apakah kamu bersedia bergabung dengan Underworld Fire untuk berlatih? 4.985 Berapa besar kekuatan Helphire? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah ujian kemauan. Linglong Sue berkata bahwa Helphire adalah tanah api yang aneh di neraka. Api di sana dapat membakar sembilan langit dan melelehkan segalanya. Setelah masuk, seseorang harus menjalani ujian yang menyayat hati. Jika fisik seseorang cukup kuat, mereka akan mampu menahannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, mereka tidak akan mampu menahannya untuk waktu yang lama. Yang tersisa adalah ujian kemauan. Untuk menjadi pembunuh neraka, seseorang harus memiliki tekad yang kuat. Seseorang harus mampu menghadapi situasi apapun dengan tenang. Helphire secara khusus dipersiapkan untuk para pemenang 300 pertempuran. Mata Lin Suan berbinar saat mendengar ini. Dia tidak peduli dengan ujian tekad. Lagi pula, dia tidak berencana untuk menjadi santo pembunuh. Yang dia pedulikan adalah Linglong Sue mengatakan kalau dia bisa mengolah fisiknya. Setelah mengolah tubuh ilahi sembilan yang hingga titik ini, sangat sulit untuk menemukan api ajaib. Api neraka jelas merupakan api yang unik di neraka. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk melewatkannya. Dia mengangguk. Tentu saja, dia bersedia. Selanjutnya, Lin Suan diundang untuk beristirahat. Tiga hari kemudian, ia harus mengolah api neraka. Helphire akan terbuka sesekali. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa masuk. Selain itu, beberapa jenius asli neraka juga bisa masuk. Misalnya, Linglong Sue, Hun Ya, dan lainnya sepenuhnya memenuhi syarat. Selain mereka, ada juga beberapa orang lainnya. Singkatnya, ada cukup banyak orang. Namun belum dapat dipastikan siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Tiga hari kemudian, Hun Ya dan Linglong Sue datang untuk mengundang Lin Suan. Ketiganya berjalan menuju Hell Canyon bersama-sama. Itu adalah ngarai yang sangat mengerikan yang membelah bumi menjadi dua bagian. Ada api yang sangat mengerikan menyebar di dalamnya. Itu adalah Helphire. Saat ini, sudah banyak orang berdiri di luar ngarai. Beberapa dari mereka seperti Lin Suan. Mereka adalah pemenang yang telah lulus ujian. Ada juga beberapa tokoh lokal yang kuat seperti Linglong Sue dan Hun Ya. Orang-orang ini berkumpul bersama. Selain itu, ada beberapa pembangkit listrik tua yang bertugas menjaga. Ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya tiba, banyak orang menoleh, terutama Lin Suan. Di antara mereka, ada seseorang dengan tatapan mata berbisa. Ia berdiri dan berkata, kau hanya seekor semut. Apa hakmu untuk berdiri bersama kami para jenius? Enyah. Banyak orang menjadi gempar ketika mendengar ini. Semut, bagaimana mungkin Lin Suan ini seekor semut? Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani marah, karena yang berbicara adalah seorang jenius dari klan mata hantu. Klan mata hantu merupakan klan papan atas, dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Namun, Linglong Sue mendengus dingin. Lin Gongzi telah memenangkan 300 pertempuran berturut-turut dan masuk berdasarkan kekuatannya. Jika Anda memanggilnya semut, lalu Anda apa? Jika Anda mampu, pergilah dan raih kemenangan beruntun 300 kali terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong di sini hanya karena Anda berasal dari keluarga tertentu. Anda. Si jenius dari klan mata hantu begitu marah hingga dia hampir muntah darah. Di sisi lain, Gosli yang berada di tengah kerumunan, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini, segel di jiwanya telah terbuka. Namun, ketika dia mengetahui tentang hari itu, dia malah berlutut. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Ketika dia melihat Lin Suan kali ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak berani bergerak. Ini karena tebing darah dan jiwa indah berdiri di samping Lin Suan. Kedua orang ini sangat berkuasa, dan identitas mereka sangat tinggi. Mereka adalah keturunan orang bijak. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Oleh karena itu, klan mata hantu telah ditampar di depan semua orang, dan mereka tidak bisa membalas. Huff, aku ingin melihat apakah kau sanggup menahan api neraka. Mereka menggertakkan gigi. Lin Suan melangkah keluar dan berkata, Apa? Apakah ada di antara kalian yang tidak yakin denganku? Saya akan berdiri di sini dan memberikan kesempatan kepada mereka yang belum yakin. Kalau ada yang bisa membuatku mundur selangkah, aku akan biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau terhadapku. Jika mereka kalah, aku akan menghancurkan jiwa mereka. Beranikah kamu? Suara dingin terdengar. Kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika dia melihat semua orang terdiam, Lin Suan mendengus dan berjalan kembali. Baiklah, pada saat ini, seorang tetua berkata, Ini akan segera dimulai. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Apakah Helvire akhirnya akan diaktifkan? Lin Gongzi, ayo kita pergi. Darah Indah tersenyum. Lin Suan mengangguk. Sosoknya melesat saat dia berjalan menuju Ngarai di depan. Pada saat berikutnya, Darah Indah dan Hunia juga terangkat ke udara. Dalam sekejap, mereka memasuki Ngarai. Setelah orang-orang itu masuk, Sosok lain berjalan mendekat dari jauh. Orang ini sedang menunggangi kuda perang. Kuda perang itu berwarna merah menyala, Dan ada api hitam yang mengerikan menyala di atasnya. Itu luar biasa perkasa. Di atas kuda perang, ada sosok berbaju besi. Dia bahkan lebih tampan. Kedatangan pria ini membuat para tetua berjalan mendekat. Mereka tidak menyangka Tuan Muda akan datang. Beberapa di antara mereka membungku hormat. Pria itu tersenyum. Tidak apa-apa. Kudengar beberapa hari lalu, Seorang pria menarik muncul saat penilaian, Jadi aku datang untuk melihatnya. Seorang pria yang menarik. Para tetua tercengang. Kemudian, mereka memikirkan seseorang. Bukankah itu si kecil? Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Dia bahkan membuat kelan bayangan hantu bertekuk lutut. Lin Suan tidak tahu apa yang terjadi di atas. Setelah dia masuk, Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menyelimutinya. Seolah-olah ingin membakarnya menjadi abu. Sungguh api neraka yang mengerikan. Lin Suan tidak takut, Tetapi malah sangat gembira. Hanya api seperti itu yang bisa membuat fisiknya lebih kuat. Lin Suan bukan satu-satunya yang merasakannya. Orang lain juga merasakannya, Dan ekspresi mereka berubah sangat muram. Mereka baru saja masuk, Dan suasananya sudah sangat mengerikan. Api di bawah mungkin akan lebih mengerikan lagi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah siksaan. Exquisite Blut tersenyum. Saat aku melihat mereka, Aku hampir menangis. Hanya kau, Tuan Muda, Yang bahagia. Sungguh mengejutkan. Lin Suan berkata, Bukankah aku di sini untuk menimba pengalaman? Semakin kuat saya, Semakin banyak pula yang dapat saya tingkatkan. Tanda-tanda misterius berkelap-kelip di tubuhnya. Dia tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, Dia membiarkan api itu menyala. Hunya berkata, Tuan Muda, Api neraka semakin menakutkan saat kita turun. Ayah saya mengumpulkan api neraka sebelumnya, Jadi saya memurnikannya terlebih dahulu. Itu bisa digunakan. Jika Anda merasa terlalu berat saat menuruni lereng, Segera hentikan. Jangan ambil risiko. Exquisite Blut mengangguk. Benar, Tuan Muda, Kita semua pernah merasakannya. Ini pertama kalinya Anda mengalaminya, Jadi Anda mungkin tidak sanggup menahannya. Jadi, Anda bisa bercocok tanam di dataran tinggi. Meskipun mereka berdua tampak khawatir tentang Lin Suan, Mereka masih merasa bahwa meskipun Lin Suan kuat, Dia masih sedikit lebih lemah dari mereka berdua. Itulah sebabnya mereka mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin Suan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apapun. Dia berkata, Baiklah, Aku akan mendengarkan kalian berdua. Jika saya merasa tidak sanggup lagi saat turun, Maka saya akan berhenti. Dengan itu, Mereka bertiga turun. 4.986 Kecepatan Lin Suan tidaklah cepat. Beberapa orang yang lebih kuat sangat cepat dan langsung mencapai dasar. Ada juga beberapa orang yang berhenti di atas. Namun, Kebanyakan dari mereka turun dengan kecepatan lebih cepat dari Lin Suan. Beberapa dari mereka menoleh dan tertawa dingin. Apakah bocah ini yang menyebabkan Guili menderita? Menurutku, Dia tidak hebat. Dia turun sangat pelan sekali, Seperti seorang pengecut. Apakah orang seperti itu layak bersama kita? Beberapa suara meremehkan terdengar. Diam semuanya. Linglong Sui meraung marah dan menatap dengan tatapan menakutkan. Kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, Ada juga beberapa orang kuat yang mencibir. Apakah anak ini akan bersembunyi di balik seorang wanita selama sisa hidupnya? Linglong Sui mengerutkan kening. Tuan muda, Jangan pedulikan mereka. Lin Suan tersenyum. Tidak apa-apa. Saya ingin merasakan api neraka sebelumnya, Tetapi beberapa orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Baiklah, Saya akan membiarkan mereka melihatnya dengan jelas. Saat dia berbicara, Rune Misterius beredar di tubuh Lin Suan, Dan kekuatan tubuh Ilahi Sembilan yang muncul. Dia bagaikan dewa perang. Tiba-tiba, Dia menyerap api dari segala arah dan turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Apakah bocah ini ingin mati? Linglong Sui dan Linglong Sui juga berseru. Tuan muda, Tidak baik. Jika Anda tidak tahan, Kemungkinan besar Anda akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, Mereka tercengang. Karena tubuh Lin Suan tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, Itu menjadi lebih misterius. Anak ini benar-benar mampu bertahan. Banyak orang yang terkejut. Sial, Ada apa dengan fisiknya? Bahkan wajah para jenius top yang tadinya berteriak-teriak, Berubah sangat jelek. Jarak yang ditempuh pihak lain jauh lebih besar dari jarak mereka. Siapa semut di sini? Mereka merasa seperti ditampar di wajah. Linglong Sui dan Linglong Sui juga tersenyum pahit. Hunya berkata, Sepertinya kekhawatiran kita tidak ada gunanya. Linglong Sui juga setuju. Mereka telah meremehkan Lin Gongsi. Keduanya menarik nafas dalam-dalam dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuh mereka. Mereka juga turun dengan cepat dan mengejar Lin Suan. Anak itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Sialan. Fisiknya sebenarnya sangat kuat. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka mulai berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat itu, mereka melihat suatu sosok turun dari atas dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Banyak orang yang heran, siapakah orang ini? Apakah ada pakar super lain yang telah tiba? Mereka melihat seekor kuda perang yang diselimuti api hitam, dengan sebuah sosok duduk di atasnya, turun dengan cepat. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua berseru kaget. Ya Tuhan, bukankah dia Yin Tian Feng? Dia benar-benar datang juga. Banyak orang berteriak kaget. Mereka jelas mengenali pria ini. Yin Tian Feng menunggangi kuda perangnya dan berteriak dengan dingin. Apakah orang yang kamu bicarakan seorang pendatang baru? Ya, benar, itu dia. Orang-orang di sekelilingnya mengangguk. Mereka tidak berani lagi berbicara buruk tentangnya. Karena mereka tidak tahu mengapa Yin Tian Feng mencarinya. Bibir Yin Tian Feng melengkung membentuk senyum. Kemana dia pergi? Bawa aku kepadanya. Di sisi lain, Lin Xuan berjalan cepat melewati api neraka. Api di sekitarnya membakar tubuhnya. Namun, dia tetap tidak berekspresi. Di belakangnya, Ling Long Sue dan Hun Ya menyusul. Wajah mereka pucat. Hun Ya berkata, Lin Gong Si, pelan-pelan saja. Kami tahu kekuatanmu. Ling Long Sue juga tersenyum dan berkata, Tuan, fisik Anda terlalu kuat. Ini adalah api neraka. Kami berdua tidak tahan lagi. Pada titik ini, keduanya tersenyum pahit. Sebelumnya, mereka dengan baik hati mengingatkan Lin Xuan bahwa dia tidak bisa menangani api neraka. Namun, tampaknya mereka mungkin orang-orang yang tidak bisa mengatasinya. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Saya juga sedikit lelah. Mari kita berkultivasi di sini sebentar. Api di sekitarnya tidak terlalu buruk, jadi Lin Xuan memutuskan untuk tinggal sebentar. Ling Long Sue dan Hun Ya tentu saja bersedia. Jika mereka terus melakukannya, mereka benar-benar tidak tahan lagi. Oleh karena itu, mereka bertiga duduk bersilah. Mereka membiarkan api neraka menyelimuti tubuh mereka dan mulai memperbaiki fisik mereka. Itu sedang menguji tekad mereka. Setelah beberapa saat, Lin Xuan membuka matanya dan melihat kekejauhan. Dia merasakan aura kuat mengalir di atasnya. Siapa itu? Tak lama kemudian, dia melihat sebuah sosok turun. Ada banyak orang, tetapi yang berjalan di depan adalah seekor kuda perang. Kuda perang itu dikelilingi oleh api hitam. Ada sosok yang duduk di atas kuda perang itu. Sosok itu juga luar biasa perkasa. Lin Xuan menyipitkan matanya. Api neraka di sini sudah sangat mengerikan. Yang lainnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Wajah mereka pucat. Namun, orang ini tampak tenang. Jelas bahwa dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Orang ini sangat kuat. Dia diam-diam berjaga. Tampaknya dunia bawah juga memiliki para ahli. Lagi pula, dunia bawah menempati seluruh galaksi. Selain itu, itu adalah warisan yang sangat kuno. Itu juga merupakan eksistensi yang muncul dari daratan. Bagaimana mungkin tidak ada orang jenius yang hebat? Akankah ada eksistensi seperti kaisar kali ini? Lin Xuan menantikannya. Linglong Sue dan Hunya juga merasakan sesuatu. Mereka berbalik dan berteriak kaget. Yin Tian Feng, dia juga ada di sini. Lin Xuan bertanya, apakah orang ini sangat terkenal? Sangat terkenal. Dia juga seorang jenius papan atas. Sebelumnya, lima sage mengejarnya. Pada akhirnya, dia membunuh lima sage berturut-turut dan menjadi terkenal. Kekuatannya sangat mengerikan. Lin Xuan juga terkejut. Matanya berbinar. Pria ini tampaknya belum menjadi seorang sage agung, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh lima sage agung berturut-turut. Dia memang seorang pakar top. Yin Tian Feng juga melihat Lin Xuan dan yang lainnya. Dia menatap Lin Xuan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah dia orang seperti itu? Menarik. Fisiknya benar-benar berbeda. Yin Tian Feng secara alami menyadari bahwa Lin Xuan berbeda. Oleh karena itu, cahaya di matanya juga sangat terang. Lin Xuan berdiri dan berkata, bisakah kalian berdua melanjutkan? Linglong Suedan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata ya. Tentu saja. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Meskipun mereka semua ingin menggaet Lin Xuan, mereka semua jenius dan memiliki harga diri masing-masing. Jika Lin Xuan bisa pergi, mereka tentu juga bisa pergi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Lin Xuan terus turun. Orang-orang di belakang melihat pemandangan ini dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sial, anak ini benar-benar kejam. Apakah dia tidak takut tubuhnya akan terbelah? Saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa turun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul dengan patuh. Namun, setelah waktu yang lama, Lin Xuan dan yang lainnya masih belum muncul. Orang-orang itu terkejut. Mungkinkah fisik anak ini benar-benar sekuat itu? Yin Tian Feng mencibir. Dia juga menunggangi kuda perangnya dan turun dengan cepat. Yang lainnya ragu-ragu apakah akan pergi atau tidak. Mereka tidak tahan lagi. Ada yang mengeluarkan harta Dharma mereka, sementara yang lain menelan pil. Mereka berjalan mendekat untuk melihat-lihat. Mereka tidak bisa menerimanya begitu saja. Semua orang ini menggunakan metode mereka sendiri. Namun, kecepatan mereka ratusan kali lebih lambat dari Lin Xuan, Yin Tian Feng, dan lainnya. 4.987 Lin Xuan berhenti lagi, merasakan aura di sini, bahkan dia pun terkejut. Api neraka di sekitarnya sudah mulai berubah menjadi berbagai jenis binatang iblis yang merayap di sekitarnya. Beberapa bahkan menyerbu ke arah mereka. Ling Long dan Hun yang menghadapi musuh besar. Mereka tahu mereka tidak bisa melanjutkan. Lin Xuan juga berkata bahwa mereka harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Yin Tian Feng juga datang ke sini. Dia berhenti dan mulai memahami juga. Api neraka di sekitarnya mulai mengembun dan terbakar. Tak lama kemudian, sebuah ilusi muncul. Setelah api neraka disempurnakan, terbentuklah sembilan naga api neraka di belakangnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar, melesat ke langit. Terdengarlah suara gemuruh yang mengerikan, menggema ke segala arah. Orang-orang yang bergegas datang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Ini adalah penglihatan tentang langit dan bumi. Yin Tian Feng terlalu kuat. Dia menjinakkan api neraka tidak lama setelah dia tiba. Untuk membentuk visi seperti itu tentang langit dan bumi. Mereka memandang keberadaan seperti dewa itu dengan ketakutan dan rasa iri yang tak berujung di mata mereka. Linglong dan Hunya juga terkejut. Sejujurnya, mereka tidak memiliki keterampilan seperti itu. Yin Tian Feng benar-benar terlalu kuat. Keduanya menggelengkan kepala dan mendesah. Belum lagi mereka, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melampaui Yin Tian Feng. Pada saat ini, Yin Tian Feng melangkah maju dan menghampiri Linglong dan Hunya. Linglong dan Hunya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sembilan naga api neraka di belakang mereka memberi mereka banyak tekanan. Mereka berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin bertarung di sini? Yin Tian Feng menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada Lin Xuan. Kau lah yang membuat telan mata hantu bertekuk lutut, kan? Sepertinya kau biasa saja. Kupikir kau akan menjadi pria yang kuat. Kau mengecewakanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang berteriak kaget. Bahkan Linglong dan Linglong mengerutkan kening. Apakah Yin Tian Feng datang untuk Lin Xuan? Lin Xuan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berbalik dan berkata, apakah kamu di sini untuk klan mata hantu? Yin Tian Feng tersenyum. Klan mata hantu tidak mampu mempekerjakanku. Yin Xuan mengerutkan kening. Lalu siapa kamu? Apakah saya mengenalmu? Dengan itu, dia menutup matanya dan mengabaikan pihak lain. Dia hanya orang yang menganggap dirinya tidak pernah salah. Tidak mungkin, anak nakal ini begitu berani mengabaikan Yin Tian Feng. Hahaha, dia sudah mati. Siapakah dia menurut pendapatnya? Hanya karena dia mempunyai 300 kemenangan beruntun, dia tega bersikap kejam di depan puncak Yin Tian Feng. Dia terlalu naif. Yin Tian Feng mampu membunuh lima Sein secara berurutan. Seberapa kuat dia? Jika dia ingin membunuh pihak lain, dia mungkin bisa melakukannya dengan lambayan tangannya. Linglong Sue dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Xuan kuat, dia masih kurang dibandingkan dengan Yin Tian Feng. Namun, mereka percaya bahwa masa depan Lin Xuan akan mengerikan. Kata Linglong Sue, Yin Tian Feng, apa yang kamu inginkan? Lin Gongzi adalah tamu kita. Jadi bagaimana jika dia tamu Anda? Jika dia ayah Anda, saya akan tetap bersikap sopan kepadanya. Tapi kamu, itu tidak ada gunanya. Kalian berdua yang bersatu tidak akan cukup bagiku untuk bertarung dengan satu tangan. Wajah Yin Tian Feng penuh dengan kesombongan. Dia sama sekali tidak memberi mereka muka. Linglong Sue menggertakkan giginya. Sialan, beraninya kau meremehkan kami. Hunya berkata, berhenti, jangan melawan dia. Kita tidak bisa mengalahkannya. Linglong Sue dan dua orang lainnya sangat marah. Namun, mereka tetap berada di sisi Lin Xuan. Tampaknya jika Yin Tian Feng benar-benar ingin menyerang, mereka juga akan menggunakan beberapa trik. Wajah Yin Tian Feng sedikit muram. Meskipun dia tidak peduli dengan Linglong Sue dan dua orang lainnya, Lin Xuan di depannya benar-benar membuatnya marah. Apakah Lin Xuan benar-benar mengabaikannya? Sungguh lelucon. Sejak kapan dia berani diabaikan? Bocah, ku dengar kau disukai oleh dua orang suci. Kau sangat berbakat. Sekarang, tampaknya kau biasa saja. Bisakah kamu lebih kuat dariku? Sembilan naga api neraka di belakangnya meraung ke langit, melepaskan api yang mengerikan. Linglong Sue dan dua orang lainnya terus mundur. Wajah mereka pucat. Sialan, orang ini terlalu sombong. Yang lain juga terkejut. Dia terlalu kuat. Yin Tian Feng sendiri sudah cukup untuk menekan segudang dunia dan membuat semua jenius kehilangan kecerdasan mereka. Menghadapi fenomena yang mengerikan itu, Lin Xuan tersenyum tipis. Itu hanya teknik pengendalian api kecil. Apa yang bisa dibanggakan? Dia benar-benar tidak mengerti. Ada nada meremehkan dalam kata-katanya. Yin Tian Feng sangat marah. Sedikit trik. Tahukah Anda betapa sulitnya mengendalikan Helvire? Betapa sulitnya untuk menaklukkan? Tahukah kamu bahwa selain aku, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan api neraka? Anda sebenarnya mengatakan itu hanya tipuan kecil. Sepertinya standarmu terlalu rendah. Aku sebenarnya tertarik pada sampah sepertimu. Sungguh membuang-buang waktuku. Ekspresi Yin Tian Feng sangat dingin. Baginya, orang di depannya ini hanyalah rumor. Dia tidak layak mendapatkan perhatiannya. Lin Xuan berkata, Mengapa? Apakah saya salah? Seberapa sulitkah mengendalikan Helvire? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah Lin Xuan benar-benar akan terus menantang Yin Tian Feng? Wajah Yin Tian Feng menjadi gelap. Kamu bilang tidak sulit untuk mengendalikannya. Anda yang mengendalikannya, coba saya lihat. Jika kau dapat membentuk naga api neraka, aku akan mengakuimu. Mengakui saya, menurutmu siapa dirimu? Apakah aku butuh pengakuanmu? Lin Xuan tersenyum. Karena standarmu rendah, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu naga api neraka yang sebenarnya. Lin Xuan berbalik. Matanya bersinar terang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yin Tian Feng mencibir. Sembilan naga api neraka di belakangnya membuatnya tampak seperti dewa neraka. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Anak ini juga ingin memadatkan naga api neraka. Sungguh lelucon. Api neraka sangat sulit dilawan. Selain beberapa ahli yang dapat mengandalkan fisik mereka, yang lain telah melampaui batas mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan harta karun ajaib mereka untuk mempertahankan diri. Beberapa bahkan meminum pil rahasia agar bisa datang ke sini. Meskipun demikian, mereka merasa pantas melihat Lin Xuan menderita. Lin Xuan berdiri di sana. Dia menghentakkan kakinya dan lautan api di sekitarnya bergetar hebat. Api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Kemudian, ia dengan cepat mengembun di belakang Lin Xuan. Api neraka-api neraka sangat mengerikan. Setiap kali bergulung, ia akan menghancurkan langit dan bumi. Lambat laun sebuah ilusi muncul. Banyak orang membelalakkan matanya. Naga api neraka. Mungkinkah dia benar-benar memadatkannya? Bahkan Linglong Sue dan Hunya pun terkejut. Bakat Lin Gongsi memang kuat. Dia bahkan bisa menaklukkan Helvire. Yin Tian Feng juga tercengang. Apakah dia juga memadatkannya? Sejujurnya, itu di luar harapannya. Dia punya kemampuan. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, itu saja. Dia dapat memadatkan sembilan naga api neraka sementara Lin Xuan hanya dapat memadatkan satu. Lin Xuan jauh dari lawannya. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk seringai, tetapi seringai itu dengan cepat membeku. Matanya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya mulai gemetar. Orang-orang di sekitar terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin ini hanya satu naga api neraka? Di belakang Lin Xuan, lautan api yang tak berujung mengembun. Tiga ribu naga api neraka muncul dan meraung ke langit. Menekan sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat ini, seluruh laut api neraka dipenuhi dengan suara naga yang nyaring dan jelas. Lin Xuan tampaknya telah berubah menjadi dewa naga, memandang rendah semua orang. Empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan. Lin Xuan dikelilingi oleh tiga ribu naga api neraka. Dia menatap Yin Tian Feng dan tersenyum tipis. Apakah kamu masih merasa sombong dan hebat? Wajah Yin Tian Feng menjadi sangat pucat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Mustahil. Sembilan naga api di belakangnya mulai runtuh di bawah tekanan tiga ribu naga api neraka. Sialan, apa yang kau lakukan? Anda tidak dapat memadatkan begitu banyak. Dia benar-benar gila. Tiga ribu dan sembilan, berapa kali itu? Mungkinkah Lin Fan beberapa ratus kali lebih kuat darinya? Lelucon macam apa ini? Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lin Xuan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kupikir masih ada beberapa ahli top di dunia bawah. Aku bahkan mengira kau tidak buruk. Tetapi sekarang tampaknya Anda benar-benar mengecewakan saya. Jadi, hanya itu yang kau punya. Aku benar-benar memperhatikanmu. Sungguh membuang-buang waktuku. Yin Tian Feng muntah darah. Dia pernah mengejek Lin Fan sebelumnya. Dia tidak menyangka Lin Fan akan membalasnya dalam waktu sesingkat itu. Itu membuatnya kehilangan muka. Linglong Sue dan Hunya sama-sama tercengang. Tiga ribu naga api neraka. Adegan macam apa itu? Itu hanya sebuah keajaiban. Melihat sembilan naga api di samping Yin Tian Feng, mereka tiba-tiba merasa bahwa situasinya agak konyol. Kalau saja Yin Tian Feng tidak datang untuk membuat masalah, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Namun kini dia telah menembak kakinya sendiri. Di kejauhan, orang-orang itu bahkan lebih ketakutan. Orang ini sangat menakutkan. Jangan memancingnya. Jika dia dewasa, dia mungkin akan lebih menakutkan daripada Yin Tian Feng. Malah, ia mungkin akan menjadi orang suci di masa mendatang. Dalam sekejap, banyak sekali orang menatap Lin Xuan dengan ketakutan di mata mereka. Huh, nak, kau pasti menggunakan cara yang terkutuk, kan? Kalau tidak, bagaimana kau bisa memadatkan tiga ribu naga api neraka? Jika kau mampu, lawanlah aku. Yin Tian Feng melangkah maju. Aura kuatnya menyelimuti sekelilingnya. Langit di sekitarnya terus hancur. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Namun ada juga yang berkata, saya juga berpikir anak ini mungkin menggunakan beberapa trik. Dia jelas tidak sekuat Yin Tian Feng. Linglong Sue dan Hun Yam raung. Yin Tian Feng, jangan berlebihan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini? Linglong Sue, aku memang memberikan muka pada ayahmu, namun itu tidak berarti aku tidak bisa menekanmu. Kalau aku mau menindas kalian berdua, akan mudah bagiku untuk menang. Yin Tian Feng berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah pagoda hitam melayang di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan. Wajah Sue Linglong dan Sue Linglong berubah sangat jelek. Sialan, pihak lain sudah bertindak terlalu jauh. Lin Suan menoleh dan berkata, Jika kau ingin bertarung denganku, silakan, tetapi tidak sekarang. Aku harus berkultivasi sekarang. Kau bisa menunggu di samping. Lin Suan memang akan berkultivasi. Dia memadatkan 3.000 api neraka dan bersiap untuk menyelimuti tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Hal ini memungkinkan fisik ilahi sembilan yang miliknya melangkah maju selangkah lagi. Anak baik, aku akan menunggumu. Yin Tian Feng minggir dan mencibir. Lin Suan melambaikan tangannya dan 3.000 naga api neraka menyelimuti tangannya sepenuhnya. Pada saat berikutnya, energi api yang amat mengerikan meletus, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Apakah anak ini gila? Bahkan kelopak mata Yin Tian Feng berkedut hebat. Teknik kultivasi seperti itu hanya mencari kematian. Tubuh ilahi Lin Suan juga retak saat ini. Tidak ada cara lain. Api neraka bukanlah api biasa. Itu adalah api yang sangat mengerikan. Fisik Lin Suan tak tertandingi di antara mereka yang berada di tahap awal Sein Tertinggi. Dia bahkan bisa bertarung melawan mereka yang berada di tahap tengah Sein Tertinggi. Akan tetapi, pada saat itu masih juga retak. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya api neraka itu. Namun, inilah efek yang diinginkannya. Lin Suan segera mengedarkan tubuh ilahinya dan mulai berkultivasi. Orang-orang di sekitarnya mencibir dan menunggu. Mereka merasa pertempuran akan segera dimulai. Bagaimanapun, kultivasi seperti itu tidak akan berlangsung lama. Namun, satu hari, dua hari, sepuluh hari berlalu. Pihak lain tampaknya tidak berhenti berkultivasi sama sekali. Ini mengejutkan mereka. Beberapa orang tidak tahan lagi. Mereka mengeluarkan harta Dharma dan ramuan mereka. Mereka harus segera pergi. Ayo cepat naik. Kalau tidak, kita akan terbakar menjadi abu. Orang-orang ini pergi dengan cepat. Setelah sepuluh hari, Linglong Sue dan Hunya tidak tahan lagi. Mereka pun terbang. Sebulan kemudian, wajah Yin Tian Feng berubah dingin. Anak Sialan, fisiknya terlalu mengerikan. Dia masih bisa bertahan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dunia menjadi sunyi. Hanya api neraka yang tak berujung yang meraum dengan ganas. Di tengah kobaran api yang tak berujung, Lin Suan tengah berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Semua orang menjadi gila. Beberapa orang sudah mengira Lin Suan pasti sudah mati. Haha, anak ini benar-benar idiot. Dia mungkin sudah terbakar menjadi abu. Aku juga berpikir begitu. Siapa yang bisa tinggal di tempat yang mengerikan seperti itu selama setengah tahun. Bahkan bukan seorang santo tertinggi. Banyak sekali orang yang mencibir, mengira Lin Suan pasti sudah mati. Yin Tian Feng juga mendengus dingin dan pergi. Linglong Sue dan Hunya sangat cemas. Mereka ingin turun untuk menyelidiki, tetapi mereka mendapati bahwa tempat itu telah menjadi beberapa kali lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bahkan mereka berdua tidak bisa turun. Lin Gongzi, kamu baik-baik saja. Mereka berdua berteriak, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia benar-benar meninggal? Jika tidak ada perubahan di sini, mereka masih bisa menunggu dengan tenang. Namun, sekarang, api di sini beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Perubahan aneh seperti itu membuat mereka tidak yakin. Secara alami, Lin Suan juga merasakan perubahan di sini. Lin Suan meraung, tubuh ilahi sembilan yang nyamekar dengan cahaya yang mengerikan, dan naik ke tingkat berikutnya. Fisiknya sudah sepenuhnya setara dengan seorang Supreme Saint tingkat menengah. Sekarang, dia dapat bersaing dengan seorang petarung tingkat menengah Supreme Saint hanya dengan kekuatan fisiknya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Itu hebat. Namun tak lama kemudian, dia merasakan aura yang lebih mengerikan mendekat ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak terus turun, tetapi aura di sini menjadi beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Dia mengerutkan kening. Ada cahaya kemasan di matanya saat dia melihat sekeliling. Ada lautan api di sekelilingnya. Sepertinya tidak ada perubahan apapun. Sepertinya tidak ada seorang pun. Tetapi saat ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia menunduk. Ada bayangan hitam berputar-putar di bawah kakinya. Bayangan itu sangat menakutkan. Bayangan hitam itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dua mata yang menyala-nyala menembus sembilan langit. Lin Suan merasa tubuhnya seperti akan meleleh. Apa ini? Lin Suan mundur selangkah karena ketakutan, tetapi dia segera tenang. Apakah itu binatang iblis? Sebenarnya ada binatang iblis yang begitu menakutkan di dalam api neraka. Dia ingin pergi, tetapi dia mendapati bayangan hitam itu sudah menatapnya. Sosok Lin Suan melesat, dan dia naik ke udara. Dia ingin pergi, tetapi bayangan hitam di bawahnya meraum dan bergegas. Lautan api yang tak berujung mengalir keluar. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Dalam sekejap, lautan di sekitarnya seperti rantai, menjeratnya. 4.989 Huff Lin Suan mendengus dingin, melepaskan tubuh sucinya, menyapu ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi bergetar, mengeluarkan suara gemuruh. Tetapi bayangan hitam itu sangatlah menakutkan. Lin Suan menyerang, tetapi tampaknya telah melewati lawan. Apakah itu ilusi? Dia mengerutkan alisnya rat-rat. Namun, saat ini, cahaya di matanya menjadi lebih menakutkan. Dia tidak menyerang, karena dia menyadari bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah seekor naga. Naga api neraka. Apakah naga api neraka benar-benar ada? Lin Suan terkejut. Dia berdiri di sana, jiwa pedang naga besar di tubuhnya menutupi seluruh tubuhnya, mengangkat kepalanya untuk menghadapi naga api neraka. Kepala naga raksasa itu menuki ke bawah, kurang dari satu meter dari Lin Suan. Lin Suan bisa merasakan api naga lawan, yang dapat dengan mudah mengenainya, tetapi dia tidak mundur selangkahpun. Lin Suan bicara, Jadi ada sesepuh naga yang sedang beristirahat di sini, maaf mengganggu Anda. Kau juga dari ras naga. Suara kepala naga itu sangat rendah ketika berbicara, lautan api di langit menyapu ke segala arah. Tanpa menunggu jawaban Lin Suan, dia menggelengkan kepalanya, Tidak, kamu bukan dari ras naga, kamu manusia. Tapi mengapa aura naga di tubuhmu begitu menakutkan? Berbicara. Naga api neraka meraung, dan api di seluruh ngarai neraka langsung membumbung tinggi. Mereka yang masih bercocok tanam pun semuanya berlarian keluar dengan gila-gilaan. Wajah mereka penuh ketakutan, sedemikian rupa sehingga orang-orang di sekitar pun dapat merasakannya. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Hell Canyon? Anomali langit dan bumi? Mungkinkah seorang prajurit kuat datang? Atau adakah harta karun yang tak tertandingi di Hell Canyon yang akan segera muncul? Banyak sekali orang yang menyaksikan kejadian ini, merasa sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Menghadapi pertanyaan dan raungan lawan, Lin Suan sangat tenang. Jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya meraung, energi pedang berbentuk naga yang tak berujung terbang keluar, menyapu sembilan surga. Murid naga api neraka mengecil setelah melihat ini, ini adalah jiwa pedang naga agung, kau adalah pewaris pedang naga. Benar sekali, akulah pewaris pedang naga. Lin Suan mengangguk, tidak bersembunyi sama sekali. Naga api neraka tertawa, jadi begitulah adanya, pantas saja aku mengira manusia sepertimu, bagaimana aura nagamu bisa begitu kuat? Jadi kau penerus pedang naga? Semua ini dijelaskan dengan jelas. Senior, kamu seharusnya bisa santai sekarang, kan? Lin Suan berkata, namun dia mendesah dalam hati. Meskipun aura pihak lain menakutkan, mata Lin Suan juga menakutkan. Dia bisa tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Dengan kata lain, naga api neraka sudah tumbang. Senior, apakah kau ingin aku membalaskan dendamu? Kata Lin Suan. Naga api neraka tertegun, lalu berkata, kau sudah melihatnya. Lin Suan mengangguk, dia tahu bahwa seniornya sudah jatuh. Naga api neraka berkata bahwa dia tidak mati, tetapi dia meninggalkan sedikit jiwanya. Kalau kau sungguh-sungguh ingin menolongku, pergilah ke dasar neraka dan hancurkan lempengan batu. Jiwa saya yang tersisa dapat memasuki siklus reinkarnasi. Jika tidak, saya khawatir saya akan terjebak di ngarai ini selamanya, tidak bisa keluar. Lin Suan berkata, api di bawah sana terlalu mengerikan. Aku tidak bisa masuk dengan kekuatanku. Naga api neraka berkata, jangan takut, aku akan membantumu, dan aku akan memberimu pedang. Gunakan untuk menghancurkan lempengan batu. Saat dia berkata demikian, sebuah pedang terbang keluar dari kepala naga api neraka. Itu adalah pedang dewa yang terbakar dengan api, pedang naga api neraka. Lin Suan terkejut. Ini terbuat dari sisik naga terkuat milik naga api neraka. Itu adalah senjata suci yang tak tertandingi. Meskipun Lin Suan memiliki roh pedang naga agung, hanya roh pedang itu yang melingkari tubuhnya. Pedang naga agung sudah lama hilang. Selain itu, dia memiliki banyak senjata suci di tangannya, namun dia hanya menggunakan tombak penghancur besar. Pedang yang tak tertandingi tidak mampu mengimbangi kemajuannya. Sekarang setelah dia melihat pedang naga api neraka, Lin Suan sangat gembira. Dengan pedang ini, ditambah dengan keterampilan berpedangnya yang tiada taraf, kekuatannya akan meningkat lagi. Naga api neraka tampaknya telah melihat pikiran Lin Suan. Dia berkata, Selama kamu membantuku menghancurkan prasasti batu dan membiarkanku memasuki siklus reinkarnasi, pedang naga api neraka ini akan menjadi milikmu. Saat dia berkata demikian, dia bahkan menghapus jejak jiwa yang ada di sana. Lin Suan merasa lebih tenang sekarang. Terima kasih, senior. Dia sangat gembira. Jiwa sisa naga api neraka ini begitu menakutkan sehingga membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Seperti apa mengerikannya keberadaan di puncaknya? Mungkin tidak lebih lemah dari senior si Ajiwyu. Itu adalah puncak alam suci agung. Bahkan mungkin telah melampaui alam suci. Jadi pedang naga api yang ditinggalkan oleh makhluk agung seperti itu benar-benar membuatnya bahagia. Selanjutnya hantu naga api neraka membawanya semakin dalam kengarai neraka. Dia tidak tahu berapa lama mereka terbang. Api di sekitarnya sudah cukup untuk mengubah seorang sein menjadi abu. Untungnya, Lin Suan sudah dibungkus. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Apakah ini prasasti batu? Lin Suan menemukan sebuah prasasti batu di depannya. Prasasti itu berwarna hitam pekat, dan dia tidak tahu terbuat dari batu apa. Namun, dalam kobaran api yang dapat mengubah seorang sein menjadi abu, semuanya baik-baik saja. Bahkan tidak ada retakan sedikitpun. Dan batu itu sudah ada selama bertahun-tahun. Batu ini terlalu mengerikan. Bisakah dia benar-benar memecahkannya? Naga api neraka berkata, kamu sekarang memiliki pedang naga api neraka, dan kamu dapat memobilisasi api di seluruh ngarai. Mari kita mulai. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung dan menuangkannya ke pedang naga api neraka. Pedang naga api neraka tampak hidup, dan api di atasnya meledak. Ada hantu naga mengelilinginya. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Kekuatan seluruh lautan api di sekitarnya terbang menuju pedangnya, menyebabkan kekuatan pedangnya meningkat secara eksponensial. Ledakan. Lin Suan menebas dengan pedangnya, dan kekuatan yang meledak sangat mengerikan. Pada saat ini, seluruh Hell Canyon bergetar hebat. Cahaya pedang yang menyala melesat ke langit satu demi satu. Orang-orang di luar ngarai semuanya tercengang. Apa yang telah terjadi? Bahkan para penguasa dunia bawah pun terkejut dengan hal ini. Satu persatu, mereka menoleh. Oh tidak, itu Fire Canyon. Apakah terjadi kecelakaan? Kecelakaan apa yang mungkin terjadi? Banyak orang terkejut dan bingung. Mereka semua bergegas menghampiri. Di bawah pedang, lempengan batu hitam bergetar hebat. Lin Suan meraung dan menggunakan jiwa pedang naga agung lagi. Karena dia memiliki kekuatan Hell Canyon, dia tidak perlu khawatir akan menyia-nyiakannya. Dia menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini, kekuatan jiwa pedang naga agung dilepaskan sepenuhnya. Bersama dengan pedang naga api neraka. Itu sungguh menakutkan. Dengan bunyi dentang, lempengan batu itu terlempar ke kejauhan. Api di seluruh Hell Canyon telah menjadi jauh lebih redup. Jelaslah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan pada pedang ini. Tangan Lin Suan retak. Wajahnya pucat. Seni keabadian segera digunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama dia berkata, Senior, apakah tidak apa-apa? Apakah Anda benar-benar merusaknya? Naga api neraka mula-mula tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Suaranya menyebar ke sembilan surga. Ribuan dunia runtuh. Anak muda, kau benar-benar mengejutkanku. Kau memang keturunan naga besar. Naga api neraka terus tertawa. Lin Suan berkata, Senior, Anda terlalu baik. Naga api neraka menggelengkan kepalanya. Tidak, kau menunjukkan padaku kekuatan jiwa pedang naga agung. Hanya saja kau terlalu lemah. Pedang naga agung tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya di tanganmu. Jika kau memberikannya padaku, aku bisa menjadi kaisar agung. Jadi, serahkan saja padaku. 4.990 Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, api yang mengerikan keluar dari matanya, seolah-olah itu adalah api suci. Hal itu menyebabkan tubuh Lin Suan retak. Lin Suan meraung dan mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Kekuatan roh pedang naga berubah menjadi bayangan pedang dan menebas ke depan. Wajahnya menjadi gelap, Senior, aku menyelamatkanmu, apakah kamu ingin membalas kebaikan dengan permusuhan? Membalas kebaikan dengan permusuhan? Hahaha, naga api neraka tertawa, ketika aku menyapu dunia, bola api bisa menghancurkan satu dunia. Saya bertarung dengan orang lain, menghancurkan ratusan dunia, dan banyak sekali kehidupan yang berubah menjadi abu. Kalaupun kamu mati, apa hubungannya dengan aku? Saya ingin roh pedang naga, berikan padaku. Dia bergegas mendekat. Wajah Lin Suan menjadi gelap, ia menyadari dirinya telah ditipu. Ini bukan orang baik, ini adalah naga api neraka, dia telah membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia berpura-pura tidak bersalah dan menyedihkan untuk menipunya. Sambil mendengus dingin, Lin Suan meraung dan menebas dengan pedangnya. Anda terlalu meremehkan saya, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya di sini. Kalian hanyalah jiwa yang tersisa. Dia menebas dengan pedangnya, membelah langit. Namun, itu tidak kena. Naga api neraka langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkan tubuhmu ada sebagai kehidupan lain. Namun, jiwamu akan lenyap begitu saja mulai sekarang. Milik. Dia meraung gila dan menyerbu masuk. Lin Suan merasa seolah-olah seluruh jiwanya hendak terbelah, ia merasakan dunia berputar. Terlalu kuat, ini adalah eksistensi yang agung. Meskipun itu hanya sisa jiwa, itu masih cukup menakutkan untuk membuat dunia bergetar. Jiwa yang begitu kuat, ia sebenarnya bisa melawan. Naga api neraka sangat gembira. Tampaknya kau tidak hanya memiliki roh pedang naga, jiwa dan tubuhmu jauh melampaui Raja Suci. Bahkan di antara para orang suci agung, hal itu sangat langka. Hebat sekali. Bersamamu, aku bisa pulih lebih cepat. Naga api neraka merasa sangat puas. Dia ingin menelan jiwa Lin Suan. Namun saat itu dia tertegun, dia menyadari bahwa sepertinya ada aura lain di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih mengerikan. Dia bergegas masuk. Lin Suan terkejut, bahkan sebelum dia bisa melakukan serangan balik, dia menyadari bahwa naga api neraka tidak menyerang jiwanya, melainkan menyerbu menuju dunia pedang. Tidak bagus. Seru Lin Suan. Di dalam dunia pedang, Xia Jiu Yu masih berkultivasi, dan ini adalah dunia yang sangat misterius. Jika dia ditemukan oleh pihak lain, maka itu akan sangat berbahaya. Namun, naga api neraka terlalu menakutkan, ia menyerbu dalam sekejap. Lin Suan masih selangkah terlambat. Setelah naga api neraka masuk, ia mendapati bahwa ia telah meninggalkan ngarai dan bahkan meninggalkan tubuh Lin Suan, tiba di dunia misterius. Dunia ini sangat sunyi dan bobrok, tetapi ada aura prasejarah yang mengejutkannya. Dia tercengang. Kepala naga raksasa itu menyapu daratan. Dia melihat pohon-pohon yang layu dan bahkan lembah yang penuh vitalitas di kejauhan. Selain itu, semua yang lain telah layu. Apa ini? Tiba-tiba dia menjadi bersemangat saat memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini adalah dunia itu? Itu adalah dunia yang legendaris. Aku masuk. Akhirnya aku sampai juga. Hahaha. Nak, aku tidak menyangka kau akan memberiku begitu banyak kejutan. Dengan dunia ini, siapa yang masih menjadi lawanku? Mereka semua harus mendengarkanku. Lin Suan mendengar suara gemuruh seperti itu saat dia memasuki dunia pedang. Dia tercengang. Mungkinkah naga api neraka tahu tentang dunia ini dan mengenalinya? Naga api neraka sama sekali tidak peduli dengan Lin Suan. Dia menatap pohon yang layu itu dalam sekejap. Mata air kehidupan ilahi, hebat sekali. Dengan itu, jiwaku bisa pulih. Namun, orang tua seperti Anda memenuhi syarat untuk menggunakan mata air kehidupan ilahi. Pergilah ke neraka. Dia meraung dan menyemburkan bola api, menyerbu ke arah Si Ajiwyu. Tidak bagus, senior, menghindar. Lin Suan berseru. Si Ajiwyu membuka matanya dan melakukan hal yang sama, menebas, merobek lautan api. Sosoknya melintas dan tiba di depan naga api neraka. Jiwa yang tersisa berani bersikap sombong di hadapanku. Tekan saja. Raungan marah. Seorang raja abadi muncul di belakang Si Ajiwyu. Raja itu menyapu seluruh daratan dan membuat naga api neraka melayang. Seluruh daratan berguncang. Di lemba empat roh, keempat binatang roh juga terkejut. Sial, apa yang terjadi? Orang tua ini sungguh menakutkan. Saat Si Ajiwyu datang lebih awal, mereka masih sangat cemburu. Mengapa dia bisa duduk di mata air kehidupan ilahi? Sekarang setelah dia menyerang, mereka begitu takut hingga hampir menangis. Ini hanyalah eksistensi agung yang dapat melanda seluruh dunia. Naga roh berseru. Ya Tuhan, naga api neraka juga merupakan eksistensi yang agung. Ini adalah pertarungan antara makhluk abadi. Kalau saja ini bukan dunia yang misterius dan mereka cukup kuat, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Pertarungan antara dua makhluk abadi ini tidak menimbulkan keretakan apapun dalam dunia misterius. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya dunia ini. Naga api neraka meraung. Dasar orang tua hina, beraninya kau menyakitiku. Dia meraung dan menyerbu. Akan tetapi, raja abadi meninjunya lagi dan menjatuhkannya ke tanah. Naga api neraka meraung. Sialan, siapa kamu? Mengapa kamu ada di dunia ini? Bagaimana kamu masih hidup? Dia tidak bisa membayangkan. Dia menyadari bahwa pihak lain tidak lebih lemah darinya. Meskipun pihak lain sudah tua dan layu, dia masih hidup. Dan dia hanyalah jiwa yang tersisa. Sialan, kalau aku sedang di puncak, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Xia Jiuyu mendengus. Kamu, jika aku sedang dalam puncak kekuatanku, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Bintang-bintang berkelap kelip di matanya dan dia sangat percaya diri. Lin Suan tercengang. Kedua serangan mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Xia Jiuyu berkata, ada apa dengan si kecil ini? Lin Suan berkata, saya ditipu olehnya. Dia menjelaskannya dengan singkat. Kemudian dia bertanya, senior, bagaimana kamu akan menghadapi naga api neraka ini? Jika dia ingin keluar, dia bisa menggunakan lautan api. Pihak lain bisa menolak. Sejak dia ada di sini, dia bisa lupa soal pergi keluar. Sialan, kau masih ingin membunuhku. Aku adalah eksistensi abadi. Naga api neraka meraung. Xia Jiuyu mencibir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan mati. Ini hanya masalah waktu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bukankah sekarang kamu hanyalah sisa jiwa? Dulu aku pernah ditipu oleh seseorang. Kalau tidak, aku akan tetap menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dia meraung dengan gila. Xia Jiuyu mengabaikannya. Dia menggunakan kekuatannya dan mulai menyegel jiwa pihak lain. Naga api neraka meraung dengan ganas. Namun, di dunia ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia hanya bisa dipukuli oleh Xia Jiuyu. Akhirnya, katanya, aku menyerah. Jika kamu menyerah, kamu bisa pergi dan membuka dunia ini. Orang tua terkutuk, beraninya kau membuatku bekerja untukmu. Naga api neraka meraung. Matanya merah. Lalu, katanya, apa yang salah dengan dunia ini? Bukankah ini tempat yang legendaris? Mengapa begitu bobrok? Mungkinkah ini bukan dunia yang saya kenal? Kamu terlalu banyak bicara. Xia Jiuyu menamparkan naga api neraka dan melemparkannya ke tempat yang kacau di kejauhan. Lalu, katanya, pergilah dan perluas wilayahmu. Lin Suan tercengang. Seberapa kuatkah Xia Jiuyu? Naga api neraka meraung dan menyerang balik. Segel Xia Jiuyu hampir menghancurkan jiwa pihak lain. Orang tua terkutuk, apa yang telah kau lakukan padaku?